Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Duri. Sebanyak 23 orang tewas dalam bencana tanah longsor di kawasan Tambang Emas Huawa, Kabupaten Bonebolango, Gorontalo yang terjadi pada minggu 7 Juli 2024 dini hari lalu. Berdasarkan update data hingga selasa malam kemarin, selain 23 korban meninggal dunia, tim Sargabungan juga masih melakukan pencarian terhadap 33 orang lainnya. Sementara 88 orang penambang dipastikan selamat. Proses evakuasi di lokasi Tambang Suawa mengalami berbagai kendala, termasuk kondisi medan yang cukup sulit dan cuaca yang tidak menentu. Meski demikian, tim Sargabungan yang terdiri dari berbagai instansi terus melakukan pencarian dan evakuasi terhadap para korban. Untuk diketahui, para penambang masih berada di dalam bor tambang ketika terjadi tanah longsor pada minggu dini hari lalu. Rusli Mamonto dan Lukman Mamonto, dua penambang yang berhasil selamat menceritakan detik-detik ketika peristiwa mengerikan itu terjadi. Menurut Rusli, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 4 pagi saat keduanya sedang tidur. Ketika itu, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dan tanah bergoncang seperti gempa. Dia kemudian berusaha membangunkan rekan-rekannya yang masih tidur. Karena kondisi gelap, dia pun mengaku tidak mengetahui harus menyelamatkan diri kemana. Hanya saja dia spontan keluar kem. Peristiwa itu berlangsung sangat cepat hingga tak terpikirkan untuk menyelamatkan barang-barangnya. Yang dia ingat, saat itu tanah bergeser kemudian runtuh ke bawah. Segera setelah itu terdengar teriakan meminta tolong dari berbagai arah. Menurut Lukman, selain dirinya ada 11 penambang yang juga selamat. Salah satu korban selamat lainnya adalah Syamsul Kalangi, warga desa Modayak, Kejamatan Modayak, Kabupaten Bolaang, Mongondau Timur, Sulawesi Utara. Ia mengaku baru sekitar dua minggu menambang di Suwawa, tepatnya di Titik Bor 1. Saat kejadian, Syamsul bersama 11 teman kerjanya sedang tertidur. Sementara longsor terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Ketika terjadi guncangan, Syamsul segera berlari jatuh bangun untuk menyelamatkan diri. Karena kondisinya gelap dan becek, Syamsul bahkan sempat tersandung hingga tertimpa timbunan tanah. Beruntung dia segera membongkar tanah yang menimpannya hingga berhasil menyelamatkan diri. Syamsul mengingat bahwa saat itu suasananya begitu mencekam. Ada banyak teriakan meminta pertolongan dan ada pula suara orang-orang menangis. Setelah longsor berhenti, barulah Syamsul mencari 11 rekan-rekannya yang lain. Dari total 11 rekannya itu, satu orang ditemukan meninggal dunia. Demikian berita terkini terkait seorang penambang yang ceritakan detik-detik mencekam saat longsor melanda tambang emas di Gorontalo. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Rudi dan Segenapro yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.